Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Ibu Ibu Jain, Bapak-Ibu sekalian, beserta Ratas, yang saya hormati. Langkah-langkah antisipasi harus kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyat kita. Oleh sebab itu, yang pertama saya ingin agar dilakukan hitungan yang cepat, asesmen yang cepat terhadap kebutuhan bahan pokok setiap daerah, setiap provinsi, agar dihitung mana provinsi yang surplus, mana provinsi yang deficit, berapa produksinya, semuanya harus kita hitung. Dan laporan yang saya terima untuk stok beras, deficit di tujuh provinsi. Stok jagung, deficit di sebelas provinsi. Kemudian stok cabai besar, deficit di 23 provinsi. Stok cabai rawit, deficit di 19 provinsi. Stok bawang merah diperkirakan juga deficit di satu provinsi. Dan stok telur ayam deficit di 22 provinsi. Stok untuk minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi. Tetapi untuk stok belok pasir diperkirakan deficit di 30 provinsi. Dan stok bawang putih diperkirakan deficit di 31 provinsi. Yang kedua, pastikan distribusinya baik sehingga daerah yang mengalami deficit, kebutuhan pokoknya dapat disuplai melalui distribusi dari daerah yang surplus. Oleh sebab itu, transportasi distribusi pangan antarprovinsi, antarwilayah, antarpulau tidak boleh terganggu. Saya akan cek terus ini karena dengan penerapan PSBB dari beberapa provinsi, beberapa kabupaten kota, memang saya mendengar ada satu dua yang sudah mulai terganggu, terutama yang berkaitan dengan transportasi pesawat. Karena yang namanya pesawat, kalau yang jalan hanya kargonya saja, penumpangnya tidak, tentu saja hitung-hitungannya akan sangat sulit. Karena sebetulnya kargo itu mengikuti pesawat yang berpenumpang. Ini tolong betul-betul kita eksersis sehingga sekali lagi jangan sampai distribusi bahan pokok, bahan-bahan yang penting itu terganggu. Karena sekali lagi kita adalah negara kepulauan. Kemudian yang ketiga, manajemen pengelolaan beras, ini khusus soal beras. Manajemen pengelolaan beras di dalam negeri menjadi kunci penting bagi antisipasi dan mitigasi dari krisis pangan yang beberapa bulan ini disampaikan oleh FAO. Oleh sebab itu, sekali lagi kalkulasi secara detail, hitung betul secara detail mengenai keterjian stok, tentu saja dengan memperhitungkan stok di masyarakat, stok di penggilingan, stok di gudang, dan stok di bulok. Dan kita berharap puncak panen raya di bulan April ini, produksi beras kita, kemarin saya mendapatkan laporan, bisa mencapai 5,62 juta ton. Ini sangat bagus. Dan saya juga minta bulok untuk tetap membeli gabah petani dengan insentif harga yang layak, dengan fleksibilitas yang memadai. Dan juga tolong dikalkulasi, dihitung kemungkinan terjadi kemaru panjang di 2020 ini, walaupun prediksi BMKG tidak ada cuaca yang ekstrem, namun tetap harus diwaspadai, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan beras nasional kita. Yang keempat, jaga terus produksi pangan agar tetap berjalan normal. Pastikan juga agar petani tetap berproduksi dengan, tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik, dan program stimulus ekonomi betul-betul bisa juga menjangkau yang berkaitan dengan produksi beras kita, artinya menjangkau petani kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar waktu sayang banget Pak Sekap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.